Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Saya, Raul Surah Praja, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah penyakit yang berat, sangat berat, yaitu stroke. Ini penyakit yang bukan hanya bisa dirasakan oleh penderitanya saja, tapi juga bisa merubah nasib satu keluarga. Penyakit berat betul, tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kami yang sudah terhubung secara online, ada Ibu Yeni. Beliau ini terkena stroke tahun 2021. Tidak pernah menyangka bisa terkena penyakit stroke ya, karena memang ada penyubatan di pembuluh darah otak. Waktu itu, kaki kirinya sempat sulit untuk digerakkan. Tapi sekarang, Alhamdulillah, sudah bisa kembali berjalan dengan baik. Ya, meskipun masih ada kesulitan saat menaiki tangga. Ya, kira-kira penyebabnya apa? Kejadiannya seperti apa? Dan apa solusi yang dia lakukan sehingga bisa kembali pulih pasca serangan stroke? Ya, kita siapa ada Ibu Yeni. Apa kabar Ibu Yeni? Alhamdulillah, baik. Baik ya Buya. Oke, dan juga ada dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Abidin. Sehat Mas Boy? Alhamdulillah, sehat Kang Ronald. Ya, dan juga ada Bang Fahido. Halo, Kang Ronald, Kang Boy, Pemirsa. Saya doakan tua yang maha kuasa. Berhati-hati dengan kesehatan selalu dan saya di sini bersama Kang Boy dan Kang Ronald. Siap membagikan tips untuk Anda supaya hidup sehat. Oke, sekarang kita langsung berbincang dengan Ibu Yeni yang ada di daerah Prabu Muli. Ibu Yeni terkena stroke gara-gara punya faktor resikonya yaitu hipertensi. Betul ya Bu ya? Betul. Pernah setinggi apa Bu tekanan darahnya Bu? Pernah sampai 180. Penyebabnya apa nih yang membuat Ibu tekanan darahnya sampai setinggi itu? Kurang tidur, pikiran stres. Apalagi kira-kira? Ayo, coba diingat-ingat lagi nih. Mungkin pola makan ya. Pola makannya kenapa? Coba kasih tau kami. Banyak makan gorengan. Ibu mohon maaf, apakah Ibu pernah lebih berat lagi dari ini? Pernah. Ibu paling berat pernah mencapai berat badan berapa Bu? 118. 118, sekarang berapa? 104. Di keluarga ada nggak yang punya riwayat hipertensi juga? Ada, emang udah keturunan juga. Tahun 2021 Ibu terkena struk. Yang dirasakan apa saja itu Bu? Sedang apa kejadiannya waktu itu? Pagi itu udah habis makan siang, lagi istirahat. Kakinya langsung lemas, nggak bisa digerakin. Disentuh pun sakit kalau disentuh. Berapa lama Ibu mengalami kelumpuhan? Dua bulan lebih. Dua bulan berarti Ibu hanya terbaring di kasur saja? Betul. Nah ini Ibu pernah menyangka nggak kalau hipertensi Ibu akhirnya bisa menjadi struk? Nggak kenyangka sih. Sempat sedih, marah, menyesal, atau apa Bu yang Ibu rasakan? Sangat sedih, menyesal. Apa yang Ibu sesali? Ya karena tidak bisa aktivitas normal kembali ke kemarin. Penyesalannya sudah selesai, toh sekarang Ibu sudah bisa aktif lagi ya Bu ya? Si kaki kiri sudah bisa dipakai lagi dong sekarang? Sudah bisa. Sudah bisa beraktifitas kembali? Sudah bisa. Alhamdulillah. Tentu ada upaya yang Ibu kita lakukan. Nah sekarang saya akan ngobrol dengan Mas Boy dan juga Bang Fahidon. Lagi-lagi penyakit ini, The Silent Killer. Pemirsa harus tahu, julukan dari hipertensi adalah The Silent Killer, pembunuh diam-diam. Struk hanyalah salah satu dari sekian banyak komplikasinya. Bagaimana ini kita harus tahu bahwa mengingatkan hipertensi ini berbahaya gitu? Jadi ini, makanya apa yang kita tidak tahu itu mencelaka ke kita, Kang Ronald. Dan kemudian seringkali kita tidak tahu kalau kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu sampai kejadian. Dan kemudian seringkali ketika urusan duit kita waspada. Teliti. Teliti banget. Tapi begitu bicara kesehatan, apa perhatian kita sama kesehatan kita? Kita berharap semuanya baik-baik saja. Dan ketika tiba-tiba sudah mulai ada tanda pun, kita berasa ah cuma hipertensi. Ah cuma gemuk sedikit gitu. Itu sudah warning, sudah tanda bahaya sebetulnya. Apalagi perempuan yang punya spek khusus. Ya misalnya nanti menjelang menopaus. Nah mungkin Mas Boy mau beritahu. Jadi kalau pemirsa, jadi kalau kita bicara mengenai hipertensi, kita bicara ada faktor risiko. Ada faktor risiko yang bisa dihindari, ada faktor risiko yang tidak bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari adalah faktor usia. Yang tidak bisa dihindari adalah jenis kelamin. Ya kemudian juga faktor keturunan, itu juga satu faktor risiko yang tidak bisa dihindari. Tapi yang bisa dihindari, ini yang mesti bisa kita upayakan. Tadi kita lihat faktor stres. Pola makannya ini juga faktor hal yang berkaitan dengan risiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Kemudian berat badan, seperti dikatakan oleh Mas Kaiden tadi. Jadi kalau kita bicara empat pilar untuk kesehatan itu adalah olahraganya, pola makannya, kemudian istirahatnya, dan kemudian faktor stres tadi. Jadi kalau ini harusnya empat-empatnya semua baik begitu. Harapannya kita bisa terhindar dari komplikasi-komplikasi yang mengikuti dari penyakit-penyakit tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat di layar, kayaknya lebih bukar, ya segar. Saya yakin pasti ada upaya yang ibu lakukan. Boleh kami tahu bu upaya apa saja yang ibu lakukan pas cacarangan stroke? Saya menggunakan teknologi laser. Apa perubahan yang ibu rasakan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Setelah tidurnya teratur, tensinya sekarang sudah normal, terus badanku sudah enak keseguran. Oke. Sebetulnya apa yang terjadi di tubuhnya ibu Yeni pasca penggunaan laser? Nah ini menarik. Jadi kalau mengenai teknologi laser ini kan suatu teknologi yang memang digunakan atau bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan kita. Jadi terlihat bahwa memang sebelum ada gejala-gejala yang terjadi pasca stroke-nya tadi, kemudian juga setelah penggunaan teknologi laser dia ada perbaikan. Jadi kualitas darah-darah ini dibantu dan diperbaiki dengan teknologi laser sehingga dia terjadi peningkatan atau terjadi perbaikan pada kehidupannya. Oke nanti kita lanjut ya Bang Fuydo, nanti boleh dibantu dijelaskan ya. Siap. Bagaimana cara kerja dari teknologi laser untuk membantu menjaga kesehatan kita. Terlebih jika Anda punya hipertensi, apalagi jika Anda sudah pernah terkena serangan stroke. Tapi yang paling penting adalah, jangan sampai menunggu Anda punya hipertensi. Yang sudah punya hipertensi, jangan menunggu Anda sampai kena komplikasi. Lebih baik gunakan sekarang juga teknologi laser untuk membantu menjaga kesehatan kita. Kita akan bahas langkah satu ini, jadi tetap bersama kami di Go Healthy, Jalan Tepat, Hidup Sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, masih belajar dari riwayat kesehatannya Ibu Yeni yang ada di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Beliau ini terkena hipertensi. Jadi hati-hati Anda pemirsa, jika Anda punya hipertensi selama ini, jangan pernah anggap remeh. Ingat, angka hipertensi bukan sekedar angka. Semakin tinggi, semakin besar Anda terkena komplikasinya. Jadi resiko Anda semakin besar. Salah satu resiko yang bisa terjadi jika Anda punya hipertensi itu adalah stroke. Jadi beliau ini punya hipertensi, tekanan darahnya, pernah mencapai 150, akhirnya menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah otak. Akhirnya membuat bagian tubuh sebelah kirinya lumpuh pada saat itu, terutama di bagian kaki. Ibu Yeni ini tidak tinggal diam, lalu mengambil tindakan. Mulai melakukan pola hidup sehat, juga menggunakan teknologi laser. Sudah terlihat hasilnya, tekanan darahnya yang dulunya tinggi 150, sekarang sudah ada di angka normal 120 per 80. Pas cacerangan stroke yang dulu dirasakan mengganggu, nggak bisa berdiri, dulu kayaknya sekarang sudah bisa berdiri sendiri ya. Gejala stroke-nya sudah mulai berkurang, dan kualitas tidur meningkat. Ibu, berarti ibu sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ya, bu ya? Alhamdulillah sudah. Rutin dipakai, bu? Setiap hari, setiap pagi dan malam. Wah, keren. Jangan sampai ketinggalan. Kan dipakainya juga mudah, terus satu alat di rumah bisa dipakai satu keluarga. Nah, mungkin Bu Yeni penasaran, dan juga mungkin Anda pemirsa penasaran, apa yang dilakukan teknologi laser kepada hipertensi, kepada darah kita. Kok tekanan darahnya bisa kembali normal, aman, terkendali? Bang Faidon, silahkan. Untuk yang sudah telanjur, telanjur hipertensi nih, Bang Ronald, kenapa kita bilang telanjur? Karena memang menurut data riset kesehatan dasar di Indonesia tahun 2018, 34,11% orang di atas usia 18 tahun itu menderita hipertensi. Nah, kedua, ia mungkin mengalami kelebihan berat badan alias obesitas. Itu pembuluh darah sudah terganggu, dan ketika sudah telanjur kaku itu nggak gampang memulihkannya. Nah, artinya ketika sudah telanjur jadi stroke, kondisi di dalam tubuhnya, biasanya faktor yang mempengaruhi tekanan darah tinggi adalah darah yang kental. Darah yang kental itu wujudnya kira-kira seperti ini, menggumpal-gumpal. Jadi bayangin kalau pembuluh darah itu kayak pohon, ada cabang-cabangnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Pada ranting yang terkecil itu hanya bisa muat satu sel. Ketika darahnya kental seperti ini, kebayang nggak itu darah nggak bisa masuk ke dalam? Masih tersumbat itu kan? Masih tersumbat. Nah, ketika menggunakan teknologi laser, penggumpalan ini diurai. Laser itu bisa menembus ke dalam, mengurai penggumpalan darah. Sehingga sel-sel darahnya bisa terurai. Sehingga bisa jadi satu-satu kayak tadi. Akhirnya masuk lagi. Bisa masuk satu-satu. Bisa sehat ke pembuluh darah yang kecil-kecil. Dan sementara kalau yang ada penyumbatan kecil-kecil, sebetulnya tubuh kita masih bisa melakukan perbaikan selama kita fasilitasi. Lewat makanan yang sehat, makan buah tiga kali sehari. Tapi ingat, obatnya harus diminum. Nah, ini teknologi laser membantu proses pemulihan tadi. Ini masih ada kelanjutan ya, Kang Romal. Jadi kelanjutan tadi yang diceritakan oleh Bang Paidon adalah mengenai tadi kualitas darahnya. Kualitas pembuluh darahnya itu sudah oke. Nah, kemudian kita akan lihat ke tingkat sel yang disebut dengan mitokondria. Artinya kalau aliran darah bagus, pembuluh darah bagus, tapi selnya tidak bisa memetabolisme, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa mengolah semua apa yang kita makan dengan baik, maka juga tidak akan menghasilkan energi. Nah, bagian sel di tubuh kita yang menghasilkan energi itu namanya mitokondria. Nah, teknologi laser ini akan mengaktifkan lagi, mengoptimalkan lagi kerja dari mitokondria tadi. Dengan mengaktifkan mitokondria ini, maka energi kita yang dihasilkan akan lebih baik lagi. Sehingga tadi seperti yang terlihat pada buya ini tadi, setelah penggunaan teknologi laser lebih segar lagi, lebih aktif lagi, lebih bergerak. Karena tadi mitokondrianya bekerja diaktifkan kembali sehingga dia menghasilkan energi yang lebih baik lagi. Berikutnya yang saya juga menarik adalah tadi mengenai tidurnya sekarang lebih enak. Jadi enak katanya dulu. Ini juga adalah dampak salah satunya dari peningkatan hormon melatonin. Jadi melatonin ini memang diberusi tubuh kita supaya kita tidurnya lebih enak, lebih berkualitas. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi kerja hormon melatonin tadi, sehingga tidur kita menjadi lebih berkualitas. Tentunya harus disinergikan juga tadi dengan pola hidup, pola makan, kemudian istirahat yang cukup ini juga perlu dibantu. Ini mungkin ada pemirsa yang baru bergabung ya. Jadi Ibu Yeni ini menderita hipertensi yang berujung kepada komplikasi yaitu serangan stroke yang mengakibatkan anggota tubuh bagian sebelah kirinya lumpuh. Setelah menggunakan teknologi laser, perubahan apa Bu yang Ibu rasakan? Sudah bisa kerja lagi karena tekanan darahnya sudah normal, sudah bisa jalan lagi, tidur juga cukup. Artinya Ibu sudah ada di jalur yang benar untuk menangani serangan stroke-nya. Bagus Ibu. Nah kan kalau stroke ini kan kaitannya sama darah dan pembuluh darah. Gitu kan ya? Hipertensi ini kaitannya sama darah dan pembuluh darah. Sementara kan kalau darah kita sehat, pembuluh darah kita baik, kita pun akan sehat sebetulnya. Berarti ini masalahnya adalah darah dan pembuluh darah. Oke, ada teknologi laser. Tapi apakah ada upaya lain yang bisa kita lakukan untuk meningkat kesehatan kita, Mas Boy? Jadi memang kita harus berupaya untuk menjaga kesehatan, terutama untuk para penderita stroke ya. Jadi kalau orang stroke, itu kan sebenarnya ada kerusakan pada pembuluh darah di otak. Kerusakan itu akan menyebabkan ada sebagian dari otak itu yang tidak bekerja atau berfungsi dengan baik. Akan terjadi kelumpuhan. Nah ini khas nih, artinya orang-orang stroke itu kelumpuhan itu memang sangat mengganggu tentunya. Dan ini bisa dibantu atau diupayakan supaya dia bisa kembali pulih. Ya ini memang dengan harus dilatih, harus digerakkan. Nah ada satu teknologi yang namanya teknologi NMES. NMES ini adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi kita akan memberikan impuls ya pada syaraf-syaraf atau otot-otot yang kemudian tadi kurang aktif, yang menanggung kelumpuhan atau kelemahan tadi. Jadi ini harus terus dilatih, harus digerakkan. Makanya banyak yang stroke hanya bisa terbaring, akhirnya badannya makin-makin mengecil, menyusuti. Masa ototnya, Mas Boy ya? Ya, itu bukan. Jadi teknologi laser dikombinasikan dengan teknologi NMES. Teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Kualitas syaraf dan otot ini akan dibantu diperbaiki oleh teknologi NMES. Nah, mengenai teknologi laser, bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini. Pemirsa, kita sudah melihat sendiri bagaimana jika diabetes dan juga hipertensi tidak terkendali yang bisa menyebabkan komplikasi. Mari bersama kita memanfaatkanlah sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena dengan penggunaan rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula, kolesterol, serta tensi yang tinggi. Dan bahkan dapat juga membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah. Sehingga bisa mencegah komplikasi dan membantu proses pemulihan stroke. Oleh karena itu, marilah bersama kita manfaatkanlah Aku Laser Ultimate. Keluarga terbaru dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dengan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES. Penggunaannya praktis. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam sehari, pagi dan juga malam hari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa digunakan pada area otot yang mengalami kelemahan. Mari bersama-sama kita tingkatkan kesehatan tubuh kita dan manfaatkanlah Aku Laser Ultimate. Langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi lebih lengkap bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Masih belajar dari kisah kesehatannya Ibu Yeni yang ada di Prabu Muli. Jadi beliau ini terkena hipertensi sampai akhirnya harus merasakan serangan stroke di tahun 2021. Ibu Yeni, dulu waktu Ibu terkena stroke serangan 2021 ya, kan tensinya tinggi tuh. Ibu, Ibu pernah ngecek tekanan darah nggak sebelumnya? Nggak pernah. Sama sekali Ibu. Terakhir yang 180 itu. Kan Ibu tahu nih, Ibu ini terkena stroke gara-gara hipertensi. Kalau saran dari kami, Ibu harus rutin melakukan cek. Ya, tensinya Ibu harus dikontrol. Kalau nggak dipantau, takutnya stroke yang berulang, menyerang. Karena stroke nggak pernah bilang-bilang. Pernah permisi? Nggak pernah permisi kalau mau datang, ya datang. Bukan menakut-nakuti loh Ibu. Tolong dikontrol tekanan darahnya. Tapi Ibu kan sekarang sudah menggunakan teknologi laser. Ya, makannya dijaga, olahraganya rutin lagi ya Ibu sekarang, tidurnya sudah bagus sekarang ya. Nah, teknologi laser kan sudah Ibu pakai dan Ibu sudah merasakan manfaatnya ya Ibu ya. Apa perbedaan yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Kualitas tidurnya lebih enak, lebih baik, terus sudah bisa jalan, terus lebih bersemangat. Sama tensinya apa kabar? Dulu sempat mencapai 180. Sekarang berapa tensinya? 120 per 80. 120 per 80, luar biasa. Di rumah yang pakai siapa lagi Ibu, selain Ibu? Kakak, keonakan, Ibu juga. Apakah mereka punya keluhan yang sama, punya hipertensi juga? Ya, normal sih, cuma pencegahan ini. Itu yang keren, buat pencegahan. Kita mau ngingetin bahwa anak sekolah itu ngeliat kemajuan dari belajarnya kan dari rapot. Kalau rapotnya, angka rapotnya ada warna merah, kita tahu ada yang nggak beres. Nah, rapot kesehatan kita adalah lab kita. Medical check up. Medical check up. Anda harus medical check up. Minimal tadi gula darah, kemudian kolesterol, tekanan darah. Ketika Anda punya masalah dengan tekanan darah, Anda berisiko stroke. Apalagi usia, katakanlah, sudah 40 atau 50 ke atas. Berarti itu sudah ada telanjur tuh. Sudah ada yang telanjur. Telanjur penyempitan dan telanjur penyumbatan. Adalah bijak kalau kita belajar dari kesalahan Ibu Yeni. Kelihatan dari Ibu Yeni, Anda bisa melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya menggunakan teknologi laser. Sebab kita asumsi sudah telanjur, dan ketika sudah telanjur, itu pembuluh darah itu kaku. Nggak bisa Anda makan obat sekarang, kemudian makan sehat sekarang, besok sudah beres, nggak bisa, butuh waktu. Nah, disinilah kita butuh alat bantu. Nah, teknologi laser yang terbaru ini, warnanya itu ada tiga. Sinar laser warna merah, ya, kemudian sinar biru, dan sinar kuning. Nah, ketiganya bekerja sinergi. Yang merah membantu memproduksi oksida nitrit, sehingga pembuluh darah terbuka. Yang sinar biru membantu mengamplifikasi, memperkuat produksi oksida nitrit, yang warna kuning membantu meredakan stres. Dan nanti seiring dengan perjalanan waktu, dikombinasikan dengan pola hidup sehat, tekanan darah Anda turun. Perlu sabar, pemirsa. Perlu sabar. Ada yang sebulan merasakan hasilnya. Cepat. Ada yang tiga bulan. Kenapa? Karena proses penyumbatan pembuluh darah orang itu beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Betul. Maka nanti respon dari teknologi laser ini tiap orang beda-beda sabar lah, sabar. Anda ingin bangun rumah, nggak bisa bilang begini. Kang Ronald, saya mau bikin rumah, pokoknya besok udah jadi. Ya, nggak bisa dong. Pokoknya udah jadi, saya bayar berapa aja. Ya, nggak bisa pemirsa ya. Nggak ada. Ada proses. Anda pakai teknologi laser, ingin lihat hasilnya, ada prosesnya. Demikian juga nanti semua faktor yang dibutuhkan untuk menjadi sehat, kerjakan semua. Itu saran dari saya. Teknologi laser sudah dibahas sama Bang Fahidon untuk darah dan pembuluh darah. Ini masih ada pen nih tadi, Mas Boy. Teknologi NMES itu lho. Betul sekali, Kang Ronald. Jadi pemirsa, ya kalau pemirsa pernah mendengar singkatan NMES. NMES itu kepanjangan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi ini satu teknologi yang sebenarnya juga banyak digunakan untuk mengaktifkan saraf-saraf atau otot-otot yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Jadi kalau kita bicara otot, kenapa sih ototnya harus diaktifkan? Jadi masa otot itu kan memang akan terjadi penciutan dengan bertambahnya usia. Ini harus dijaga, jangan sampai penciutan ini akan terjadi lebih parah lagi atau lebih cepat lagi. Makanya otot itu harus dilatih. Kita harus melakukan menggerakan supaya ototnya tetap aktif, tetap baik dan masanya tidak menciut. Karena ototnya juga tempat untuk pembakaran, 80% pembakaran yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau masa ototnya memang kecil atau menciut, maka energi yang didapatkan pun juga akan berkurang. Dan untuk orang-orang yang mengalami stroke, nah ini terjadi kelumpuhan. Terjadi kelemahan pada otot-ototnya karena tadi ada kerusakan di bagian otaknya, sehingga dia tidak bisa memberikan rangsangan ke otot-otot untuk bergerak. Nah ini dibantu dengan teknologi NMS tadi, ditempelkan di otot-otot yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan tadi. Kemudian diharapkan impuls elektrik, otot itu kemudian akan bergerak, akan bangun lagi. Dan ini akan membuat terlatih lagi atau diaktifkan lagi otot-otot. Nah kemudian ini akan memberikan impuls ke otak kita, oh iya ini ototnya sudah mulai aktif lagi. Kemudian otak akan memberikan respon yang baik lagi untuk kemudian mengaktifkan lagi otot-otot yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan tadi. Dan ini memang perlu waktu, perlu proses. Tapi untuk anda mengalami stroke masih ada harapan untuk bisa kita memulihkan. Karena kalau kita bicara orang stroke, itu kan ada tiga kemungkinannya. Satu adalah pulih sedia kalah, kemudian bisa terjadi kecacatan, yang berikutnya adalah terjadi kematian. Kita berpilih yang harapannya bisa ada perbaikan atau ada pemulihan kembali. Jadi teknologi laser dengan teknologi NMES ini bersinergi untuk memperbaiki kualitas darah, memperbaiki kualitas mulut darahnya. Kemudian supaya terkendali tadi tekan darahnya dan juga otot-ototnya akan kemudian diaktifkan kembali dan bisa berfungsi seperti sedia kalah. Ada teknologi laser dan juga teknologi NMES yang bisa bersinergi untuk membantu menjaga kesehatan kita. Khusus nih untuk teknologi laser pemirsa, yang sudah merasakan manfaatnya bukan hanya saja ibu Yeni, tapi juga ada masyarakat Indonesia lainnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Saya pada tahun 2011 kena struk. Tangan dan kaki kiri saya tidak bisa bergerak. Setelah kena struk, baru saya sadar setelah dokter beritahukan bahwa saya kena diabetes dengan ketinggian 525. Efek yang saya paling rasakan setelah menggunakan teknologi laser adalah semakin percaya diri dalam menjalankan segala aktivitas. Kemudian gula darah saya semakin normal, sekarang itu 120, itu sudah normal. Kalau saya istirahat tidur, itu lebih tidur nyenyak. Dan sekarang saya sudah sehat dan bersyukur kepada Tuhan yang mahu kuasa bahwa saya sudah bisa melaksanakan aktivitas kembali dan mengajar kembali. Terima kasih, teknologi laser. Sekarang giliran Anda, Pemirsa, untuk menggunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan Anda. Oke, Bu Yeni, harapan Bu Yeni apa sih, Bu? Ya, ingin hidup lebih sehat lagi, biar bisa beraktifitas seperti biasa. Mas Boy, makasih. Bang Voidon, terima kasih. Ibu Yeni juga sehat-sehat terus. Salam buat keluarga yang ada di Prabu Muli, Ibu ya. Oke, Pemirsa, hari ini kita belajar tentang hipertensi yang bisa berubah menjadi komplikasi. Banyak sekali komplikasinya. Stroke hanya salah satunya saja. Jadi mari, lakukan pola hidup sehat. Empat pilar hidup sehat. Jika ada treatment medis dari dokter, obat ikuti disiplin. Ya, rutinlah medical check-up dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Yang sekarang bersinergi dengan teknologi NMES. Dua teknologi canggih, sekarang Anda bisa dapatkan hanya dalam satu alat saja. Alatnya seperti apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, Anda sudah menyaksikan bagaimana orang-orang yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga menghadirkan alat kesehatan yang terbaik untuk diri Anda dan juga keluarga. Yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate. Keluarga terbaru dari dokter laser. Yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES. Aku Laser Ultimate hadir untuk membantu melengkapi upaya sehat Anda dan juga keluarga. Untuk itu, pastikan Anda mendapatkan dari Gogo Mall supaya Anda bisa memiliki garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan rasakan sendiri. Manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.